Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Anto Wijaya di Alparo News Channel kali ini teman-teman kita akan membahas di Optus Capition jadi di digital Optus Capition ini agar siarannya tidak terasa otomatis ataupun di saat kita menghidupkan televisi atau menghidupkan digital tiba-tiba siarannya bisa bubar ya, maksudnya urutannya tidak sesuai dengan yang pertama kita gunakan seperti biasanya, satu contoh nomor 1 Indus R, 2 MNCTP, 3 ANTP, kemudian 4 ACTI, 5 GTP, dan seterusnya jadi nanti gara-gara kita salah pencet atau salah menekan tombol di Optus Capition ini nanti siarannya bisa amburadul ya jadi apa saja penyebabnya ini mana-mana saja yang tidak boleh ditekan untuk orang awam ya yang bukan tukang atau bukan tempat misi nah, jadi nanti akan kita tuntas bersama-sama kita bahas secara bersama-sama ya teman-teman oke ikuti terus channel ini jangan lupa bagi teman-teman semua untuk menekan tombol like subscribe dan komennya tetap tetap stay di Alparo News Channel terima kasih oke sekarang akan kita coba jadi sering di di Optus Capition ini dia nanti disini muncul tulisan itu yang tidak boleh kita okekan nah jadi banyak yang sering terjadi digital setelah sudah diservis ataupun sudah disusun oleh teknisi ataupun yang bisa nyusun itu nanti ada salah satu di antara kita ya maksudnya di antara yang di satu rumah itu menghidupkan televisinya nah salah memijit atau salah menekan antara yes dan no atau perbarui ya dan tidak itu kalau seandainya salah langkah kita set oke maka nanti siaran otomatis akan hilang ataupun bubar ya jadi ke menu pabrik lagi tidak standar dengan yang sudah kita ketel sebelumnya oke sekarang akan kita colokkan seperti ini jadi seperti inilah yang sering muncul di Optus dan orang sering salah menangkapinya sehingga menjadi patal siarannya pada hilang oke digital sudah menyala seperti ini sudah saya nyalakan nah sudah muncul logo ini kita tinggal menunggu proses loadingnya nah ini ya teman-teman seperti ini yang sering terjadi antara batal dan oke nah di Optus Capition ini ini yang sangat sering sering terjadi antara batal dan oke nah kalau sini tulisannya please press oke to update the channel nah jadi jangan sampai kita tekan oke ya jadi kalau muncul tulisan seperti ini jangan sampai kita tekan oke baik dari remote maupun dari tombol channel ataupun tombol yang ada di digital jadi kalau seperti ini bisa kita geser yang berwarna biru ini ke menu batal itu di tanda panah ini ya teman-teman menggunakan remote tanda panah bisa juga melalui volume ya teman-teman jadi lebih gampang lagi kita gunakan tanda panah kiri nah ingat tanda panah kiri nah ini kita tekan perhatikan nah sudah bergeser di batal lalu baru kita okekan karena nanti kalau sempat kita okekan disini tadi yang berwarna biru ini maka otomatis siaran akan hilang oke jadi kita tekan oke maka tulisannya seperti ini akan hilang oke teman-teman jadi seperti itu banyak yang kurang memahaminya teman-teman kenapa siarannya hilang nah jadi gara-gara yang sepilih seperti itu siaran bisa secara otomatis terhaca jadi sering gak tahu kenapa tiba-tiba tadi bisa ini gak karena ada yang menekan oke seperti tadi oke terima kasih bagi kalian semua yang sudah menekan tombol like subscribe dan komen semoga rezeki kalian tambah lancar tetap T di Alparo News Channel terima kasih semoga ini bermanfaat salam teknik terima kasih selamat menikmati